Hai Sobat Spentika, kembali lagi di Spentikas Spentika Podcast Hari ini kita akan mengobrol santai tentang hari jadi Kabupaten Sidoarjo Sebelum itu perkenalkan kami dari kelas 8I Nama saya Siva Asia Sara dan rekan saya Saya Sujiana Aulia Saya Anguniski Nurvalila Saya Oktavia Gulaidi Sujantika Sari Baik teman-teman sebelum melanjutkan obrolan Kami mengucapkan Selamat hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-165 Sidoarjo Kemilang Melaju Berkelanjutan Untuk mengawali podcast hari ini Saya akan bertanya seputar tentang sekolah Gimana sih agenda di sekolah tadi pagi Agenda di sekolah kita pagi hari ini mengadakan upacara Dan juga kita disuruh untuk memakai baju batik Dan Bapak dan Ibu Guru akan memakai baju adat Terus kesannya jadi anak Sidoarjo itu gimana sih? Alasannya apa? Ya yang jelas sangat bangga dan senang sekali Karena memiliki budaya dan ciri khas yang bermacam-macam Yang bisa kita pelajari dan kita mau Kalau menurutmu? Ya menurutku sih bangga juga Soalnya kita bisa mengetahui banyak hal disini Apalagi Sidoarjo itu bagus-bagus ya Sebagai anak Sidoarjo Makanan khas yang kamu suka itu apa Anggun? Menurut saya sih saya suka lontong kupang ya Kalau suci sendiri sukanya apa? Kalau aku sih enak yang keropok udang Keropok udang? Rasa keropok udangnya dulu nih gimana? Ya pasti ya guli Terus udangnya juga kerasan Menonjol banget gitu rasanya Jadi kita bisa merasakan sensasi udangnya Kalau Anggun rasa lontong kupangnya? Isiannya deh isiannya aja Ada lontong Ada kupangnya Ada sate kerang Ada lentok Kalau aku suka lentok guys Soalnya lentok itu kan dari kedelah ya Sehat terus juga enak Mungkin nggak di beberapa daerah mungkin nggak ada ya Nggak adanya mungkin di Jawa Timur banyak Kalau Asia suka makanan apa? Sama suka nasi lentok Nasi sekolet lentok Nggak apa-apa Nggak apa-apa Sekoletok Soalnya itu Neseternya itu enak kan besar-besar gitu Iya besar-besar biasanya Rasanya kure-kure enak gitu loh Apalagi ya buat itu punya sendirinya Baca dirinya sedumah apalagi bijaknya Apalagi naik gratis ya tambah enak rasanya Siapa sih nggak mau Lanjut ya Tempat nongkrong yang enak di Sitarjo Sudih Kalau aku sih pernah di Citra Harmoni disitu Disitu ada apa aja? Oh banyak Disitu ada LG Mungki itu biasanya dibuat tempat nongkrongnya anak-anak Oh iya aku juga sering nongkrong disitu Wah setangat ya tempatnya Kalau aku sih pernain deh itu loh Mana Puja Sera Madu Bronto itu Oh iya itu enak sih makanannya Terus setiap sekarang kayaknya setiap hari ya ada live music Ada live music Itu tempatnya panjang ya? Iya panjang banget Enak sih Terus sekarang direnovasi Direnovasi lagi? Iya Jadi lebih lebar Jadi lebih lebar Oh lesayan Berarti makin enak sih Kalau saya sih di Famous ya Iya Karena saya sering nongkrong disitu Ada live musiknya ya Kayak nama nih Mahal-mahal gitu ya Tapi disitu tuh terkenal Apa ya? Aduh Estetik Iya estetiknya Terus disitu juga makanannya murah-murah loh Tidak semua hal yang dibayangkan Bakaran-bakaran gitu kan Iya Terus ada live musiknya Kalau setiap Sabtu malam minggu Tempatnya ada di mana? Kalau boleh tahu Di Bareng Kerajaan Depannya itu loh Itu Itu Pabrik Karton Iya Depannya pabrik Karton Iya tahu Tapi aku gak tahu nama nih kan Di situ tempatnya baru gak sih? Ya baru aja Terus enak gitu loh Pernyek siang-siang gitu kan Ke isis-isis gitu Depan belakang itu Pemandangannya sawah Tapi Kalau siang hari itu Komos itu tutup Iya sih bukanya malam doang Tapi kalau misalnya Bukanya siang-siang mungkin enak ya Kayak silir-silir gitu Panas Gak ada Manap Iya gak Minusnya itu ya teman-teman Gak ada atapnya Kalau kalian mau coba di Famaus Cafe itu Enak banget ya tempatnya Bawa uang 20 ribu pun kenyang 15 Sebelum mengagiri podcast hari ini Mungkin ada pesan-pesan Yang disampaikan teman-teman Untuk Sobat Spentika Dan untuk Sidoarjo Bisa disebutkan Pesan-pesannya Menurutku Kita harus meningkatkan prestasi kita Untuk Sidoarjo yang kemenang Untuk Sidoarjo Semoga bisa menjadi motivator Kota dan kabupaten lainnya Dan untuk Sobat Spentika Semangat untuk mengajari nilainya Untuk Sobat Spentika Kerahkan semua prestasimu Untuk membanggakan Kota Sidoarjo Dan untuk Kota Sidoarjo Semoga Kota Sidoarjo Menjadi sangat-sangat Indah Untuk Sobat Spentika Jangan pernah ragu Untuk melangkah Lebih jauh Dan jangan lagu Untuk memulai sesuatu Hal yang baru Untuk Kota Sidoarjo Semoga makin bagus Makin jaya Semakin indah Dan banyak bangunan-bangunan Baru yang bagus Seperti di Surabaya Sekian podcast dari kami Semoga bermanfaat Untuk Sobat Spentika Dan untuk Sidoarjo Semakin gemilang Melaju berkelanjutan Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Bye 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 Bye